Assalamualaikum pemirsa, beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artister, update lah kami siapkan untuk anda dalam Merah Putih Peristiwa. Pihak eksekutor kecolongan saat membacakan surat putusan pengadilan di lokasi, suratnya diambil dan dirobek-robek. Pemirsa sebuah kecelakaan maut terjadi di jalan tol Pekanbaru Dumai, Bengkali, Seriau. Satu sopir minibus yang terlibat kecelakaan tewas terjepit di tempat kejadian. Sementara satu penumpang mengalami luka-luka. Akibat luka yang cukup parah, korban yang mengemudi seorang diri sampai tak sadarkan diri. Evakuasi korban pun berjalan dramatis. Korban harus dievakuasi dari dalam parit dengan menggunakan tangga dan tampung. Ya Putih, yang namanya mikroslip itu memang berbahaya, jadi mendingan istirahat dulu baru melanjutkan perjalanannya. Dan pemirsa dan juga putra, aksi begal motor seorang tukang roti di Bekasi gagal. Motor tak berhasil diambil karena korban melawat. Kuo yang biasa digunakan pengunjung untuk bersantai, hanya terbawa arus banjir bandang. Beruntung pada saat kejadian tidak ada pengunjung yang datang, sehingga tidak menimbulkan korban. Nah jadi ratusan warga desa datang berbondong-bondong untuk menyaksikan sidang kasus dugaan perselingkuhan. Antara sekretaris desa dan kepala dusun mereka, warga desa menuntut sang sekdes dan kadus untuk mundur dari jabatan. Nah polisi yang gak percaya membawa si maling ke rumah itu dan memintanya memeragakan kembali. Ini karena lubang teralis jendelanya yang kecil banget. Putra, kemacetan terjadi akibat ada pekerjaan galian jalan oleh PLN. Ya jadi pemirsa anda bisa menyampaikan keluhan atau masalah di lingkungan sekitar anda lewat hashtag tolong dong di twitter dengan at news antifed. Ya nantinya akan kami tindak lanjuti dengan meliput ke lokasi yang anda laporkan dan mengkonfirmasinya langsung ke pihak yang berwenang. Dan pemirsa saya sudah kebersamaan kita dalam merah putih peristiwa malam ini. Ya kami berdua pamit dulu diri sampai ketemu lagi besok. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum. Terima kasih.